Intro Halo pecinta sepak bola tanah air dimanapun kalian berada Semoga kalian baik-baik saja serta dipurahkan energinya dan sehat selalu Amin Dua penggawat timnas Indonesia, Egi dan Witan di FK Senika Membawa keuntungan tersendiri bagi klub tersebut Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur FK Senika Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut Pastikan anda telah menekan tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru Kalau sudah, mari kita lanjut Egi Maulana Fikri bergabung dengan FK Senika pada Agustus 2001 lalu Ia lalu memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2023 Sejak gabung bersama klub FK Senika, Egi telah tampil dalam 15 laga dengan sumbangan 2 gol dan 4 tesis Sedangkan Witan Suleiman masih berstatus pemain pinjaman dari Lecia Gedens Ia mencetak gol perdananya saat FK Senika menumbangkan klub asal Polandia GKS Judge Zervie dengan skor 21 dalam laga uji coba di stadion FK Senika Sabtu lalu Direktur FK Senika David Balda merasa bangga karena klubnya kian terkenal Sejak kehadiran Suleiman dan Egi Maulana Fikri Dia mengungkapkan bahwa kini klub asal Slovakia itu semakin eksis di media sosial Ini jelas merupakan berkat tersendiri buat klubnya FK Senika kini memiliki tak kurang dari 183 followers di Instagram Jumlahnya melonjak drastis sejak kedatangan Egi Ditambah lagi usai mereka meminjam Witan dari Lecia Gedens Melalui akun Instagram pribadinya Balda mengungkapkan bahwa ternyata bukan cuma Instagram FK Senika yang kebanjiran pengikut Nyatanya di subscribe Youtube resmi juga meningkat pesat Jadi tadinya subscribe Youtube FK Senika hanya sekitar seribuan jumlannya Lantas hanya dalam kurang waktu 6 bulan kini telah mencapai 102 ribu subscribe Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!